Kalau kalian jalan-jalan ke Hongkong, harus banget mampir ke Makau, soalnya kan deket. Nah, ada lima cara. Kalau ferry itu, gak bisa dadakan gitu, dia gak bisa walk in, soalnya bakalan penuh. Udah pasti penuh maksudnya. Bisa naik helikopter, helikopter deket banget, cuma 15 menit. Tapi emang dia paling mahal sekitar 1 orang 8 juta gitu. Bisa naik taksi, bisa juga pake mobil pribadi. Tapi kan gak ada mobil pribadi ya, atau enggak mobil sewa gitu. Jadi, pake bis. Ini kalau kalian dari airport, udah ke arah A, seberangnya kan ada lift nih. Tinggal ke bawah. Kita ke lantai 3, cong tat road bus stop. Tadi udah berapa kali cong tuh panggil gue. Loh ini, kebun baca ini cong tat. Kita harus cari cong tat. Alah, dasar. Kita harus cari cong tat. Ih, orang udah disuruh lupain. Nanti main lagi, kalau udah bisa. Kalian simak baik-baik ya. Anggap aja video aku sebagai tour guide-nya kalian. Begitu udah keluar dari lift, kalian langsung melok ke arah kanan. Keluar. Itu dia busnya. Mana? Iya. Di sepanjang jalan ini, kalian akan lihat banyak tanda nomor bis. Kalau tujuan kalian ke Makal, kalian kan tinggal jalan ke paling ujung ya, sampai ketemu pelang B4. Kalian lihat angka di trotoarnya enggak? Ini tuh tanda di mana kalian harus berdiri untuk ngantri masuk ke dalam bisnya. Jadi, begitu kalian lihat pelang B4, kalian tinggal ngantri sesuai nomor bisnya, kayak yang aku jelasin barusan. Kita menuju ke HZMB Hong Kong Port. Ketika naik bis ini, kita bayarnya pakai oktopus car. Nanti tinggal taruh kopernya di tempat yang udah disediain. Taruh dan ambil kopernya sendiri ya, enggak ada penjaga yang bantuin. Perjalanannya tuh sekitar 30 menit untuk kita sampai di HZMB Hong Kong Port. Dan jangan kaget kalau kalian lihat banyak banget orang di sini. Karena singkatan HZMB adalah Hong Kong, Zuhai, Makau. Alhasil bakal banyak banget yang datang ke sini. Terus gimana cara beli tiket ke Makau-nya? Sebelum beli-beli tiket, ada baiknya kalian melipir ke area ini untuk isi data buat keperluan imigrasi. Soalnya bakal ada imigrasi sama pemeriksaan custom gitu sebelum masuk ke area untuk beli tiket di dalam. Untuk tiketnya, kalian bisa beli di loket mesin. Bakalan banyak petugas yang siap bantuin kalian. Tenang aja, penjaganya bisa bahasa Inggris kok. Seandainya nggak bisa, mereka akan bantu kita dengan maksimal. Dan kita nggak akan kesulitan sama sekali. Satu-satunya yang bikin kalian pusing adalah crowd dan antriannya yang panjang banget. Macem mau nonton konser. Asli. Tapi apapun itu harus dibawa enjoy. Soalnya mau bete juga nggak akan ngurangin antriannya sih. Emang bisa gitu dengan kita bete, orang yang ngantri langsung hilang. Setelah itu, kita tinggal jalan kaki aja menuju tempat shuttle bus yang akan antar kita ke HZMB Makau Port. Kalian nggak akan nyasar kok. Semua petunjuknya mudah dimengerti. Dan banyak banget petugas yang standby kasih arahan. Perjalanan yang sangat panjang kan? Kalian udah capek belum? Ini masih belum selesai loh. Sabar ya. Ini harus detail banget untuk bekal kalian nantinya. Manifesting, manifesting. Ayo kita ngueng-ngueng. Kata iya, aku akan suka sekali sama Makau. Wah, aku penan. Penasaran? Kalau kalian dari tadi mikir, kok patokannya harus dari airport? Nggak kejauhan ya? Aku nggak saranin kalian untuk balik ke airport sih. Soalnya dari manapun kalian, kalau mau ke Makau, udah pasti harus ke HZMB Hong Kong Port. Dan itu mudah banget. Biasanya hotel tuh sediain shuttle bus untuk kesana. Nah, yang agak membingungkan justru patokan kalau dari airport. Makanya aku sengaja bikin patokan yang dari bandaranya. Perjalanan selama 40 menit dipenuhi dengan jalanan dan laut yang super bersih. Ceritanya kita udah sampe dong. Aku udah agak capek nih ngomong terus. Jadinya haus kan? Niatnya sih mau beli minum ya. Eh, tapi baru sadar ini kan udah di Makau. Octopus Car tuh nggak berlaku di sini. Kita langsung ke hotel dulu deh. Beli minumnya nanti aja deket-deket sana. Ketika kalian udah sampe Makau Port, kalian bisa kasih tau hotel kalian ke petugas. Nanti mereka akan kasih tau gitu, bus mana yang tepat untuk kalian. Tapi inget ya, semua transportasi di sini tuh harus pake Makau Pass. Atau pake uang tunai tapi harus pass. Kalau lebih, nggak akan ada kembalian soalnya. Aku naik bus nomor 102X. Satu orang harganya 6 Makau Pataka. Tapi tenang, kalian nggak perlu tukar mata uang lagi sih. Aku tetep pake Hong Kong Dollar untuk transaksi selama di Makau. Perjalanan ke hotel itu sekitar 50 menit. Kalau naik bus, naik taksi cuma 14 menit sih. Tapi bakalan agak mahal. Dan tau nggak, selama di perjalanan aku tuh kayak langsung terpesona gitu sama Makau. Aku suka banget. Dari tampilan bangunannya yang megah, tapi juga nggak ninggalin kesan kunonya. Berpadu dengan bangunan-bangunan modern lainnya. Nah, jalanannya itu loh rapih banget dan bersih. Mereka kan ada tema-temanya gitu ya. Ini sih yang jadi daya tarik dan keunikan Makau di samping kasinonya. Hotel aku itu adanya di area dengan tema Londoner. Jadi udah pasti lah ya, berasa banget gitu vibes-nya London. Dengan Big Bang Clock. Kita liat replikanya dulu aja ya kan. Siapa tau nanti bisa liat beneran di London. Amin. Eits, kalian jangan salvok sama ads-nya Jongkuk. Oke, hotel aku adanya kan di dalam mal gitu. Jadi harus pintar tahan-tahan diri untuk nggak boros yang nggak terlalu penting. Aku tinggal cari lobby-nya aja sih untuk proses check-in. Kalau booking-nya sih udah dari jauh sebelum berangkat ya. Kita di lantai 28, nomor 57. Oke, sebelah kiri. Ini di sini ada kaca untuk kaca-kaca. Tapi di sebelah kiri sini langsung toilet. Ini apa nih? Mini fridge bukan? Oh nggak deh, oh bisa taruh-taruh sesuatu lah ya di sini. Apa yang tak ketinggalan loh? Taruh-taruh kalau berantakan, taruh sini. Baju kotor gitu kan. Baju kotor. Nggak di sini juga dong. Nanti curut bisa mandi nih di sini dia. Nah, aku seneng nih. Nggak bakal becek-becek udah pasti. Tuh, tinggi banget ya. Eh, ada timbangan. Ih, berfungsi nggak mau lihat. Nanti stress nggak jadi syuting. Ini celana udah kerudokan. Wah. Nah, nanti aku jadi inum ah. Ntar malam. Mau setrika baju. Ada meja setrikaan. Seperti biasa ada deposit box. Aku pesan kamar yang deluxe to twin bed. Ini meja TV. Ini kayaknya pasti mini fridge di sini dia itu kan. Mini fridge di sini. Ada tisu basah. Ada kopi-kopi. Eh, rumah ya nih dapet kopi ini kan. Untung tadi nggak beli kopi. Ada ini. Wah, ntar kita bisa bikin-bikin ramen kalau gitu kan. Oke lah. Seperti biasa, kalau aku buat backup-backup dateng. Susah duduk-duduk sini deh. Ini trek bukan sih? Wah, seru nih. Nah, ini enak nih. Bisa tidur-tidur di sini ya kan. Itu apaan sih? Itu kayak gedung-gedung konser ya. Mirip bentuknya. Enak nih, bumbu-bumbu sini. Dan pemandangan. Aduh, sempit. Ada videographer di situ. Kaki, kakinya nggak muat. Aduh, pantai gue sakit. Kena tulang. Aku tahu, Makau itu kan identik banget ya sama kasinonya. Tapi aku nggak mau mengawali perjalanan di Makau dengan itu. Aku justru mau mulai dengan mengunjungi tempat di mana nama Makau berasal. Aku lebih tertarik sama itu sih. Kalian nemenin aku ke sana bentar, nggak apa-apa ya. Abis itu baru deh kita cari makan. Dari hotel, aku harus jalan-jalan. Kaki sekitar 15 menit untuk ke tempat pemberhentian bis Nobrekar Valho. Aku harus putarin jembatan ini, lalu turun di ujung. Kalau dipikir-pikir, emang lumayan agak jauh sih. Tapi anehnya tuh nggak berasa. Entah karena efek pengalaman pertama di kota ini, atau karena pemandangannya tuh bagus banget gitu. Aku harus menunggu kedatangan bis nomor 21A. Perjalanannya tuh cuma sekitar 12 menit dengan 13 stops. FYI, disini tuh naik bisnya. Mau jauh, mau deket, harganya tetap sama. Enam Makau Pataka. Kalau dirupiahin sekitar 11 ribu ya. Setelah itu kita turun di perberhentian Tempel Amah. Nggak jauh kok. Tinggal belok kanan dan jalan sekitar 2 menit untuk akhirnya sampai di sana. Jadi tempel ini udah ada dari tahun 1488. Dan ini salah satu wisata terbaik di Makau. Ini kalau kalian lihat ya di sebelah sini. Ini arsitektur Tiongkok singa batu di pintu masuk. Ini untuk Dewi Matsu China yang disembah oleh para pelaut dan nelayan. Jadi nama Makau ini terinspirasi dari kuil ini. Awalnya dulu ketika para pelaut Portugis mendarat di pantai dekat kuil. Mereka nanya ke penduduk asli kira-kira gini. Nama area ini apa ya? Eh penduduk asli mikirnya tuh mereka nanya nama kuilnya. Alhasil dia jawab Amagok yang artinya pavilion ibu. Yaudah Portugis namain semenanjungnya dengan Makau. Tau nggak? Nggak. Kuil Amag, kuil tertua di Makau. Budaya Chinanya tuh kental banget. Kita bisa lihat dari puisi dan prasasti yang diukir pada batu-batu. Sekarang kan kita udah tau ya sedikit fondasinya Makau. Beralih ke makanannya. Makanan nasionalnya Makau ada namanya Minci. Tapi aku minta maaf banget ya soalnya ini nggak halal. Yuk kita jalan kaki dua menit. Kalau kalian penasaran mau coba makanan lokal dengan rasa otentik, ini tuh salah satu restoran yang tepat. Mereka ini keluarga Makau. Dan mereka udah menyajikan hidangan lokal tradisional dari tahun 1995. Aku suka suasananya. Saat makan. Nah ini makanan nasionalnya Makau. Kita coba ya. Minci ini biasanya campuran nasi sama daging yang dicincang. Ini ada potongan kentangnya. Ini pas aku gigit berasa banget asinnya soalnya dagingnya sendiri. Ini kan daging giling pork ya. Itu tuh dia tuh kayak dibungui kecap asin sama dikasih netes tebu. Biasanya kalau makanan nasionalnya Makau, si Minci ini selalu diatasnya itu dikasih telur yang kuningnya tuh masih setengah mateng nih kayak gini. Yummy. Kalau secara rasa yang dominan tuh emang asin sih. Kalau secara tekstur yang lebih dominan dagingnya. Masa bagus. Kalau kalian perhatikan ya. Dari tadi di jalan. Pasti yang kita lihat tuh bahasa-bahasa Portugis. Bahasa Portugis apa sih namanya? Portugis kan? Bahasa Portugis. Kanyol. Ya bener-bener bahasa Portugis. Bistoknya itu segala macem. Banyak banget bahasa Portugis. Karena emang dulu mereka dijajahnya mau Portugis. Ini satu lagi aku pesan sepudang. Menarik banget deh. Ini tuh roti sebenarnya. Cuma bentuknya kayak batok kelapa ya. Ini ada blueberry sama udangnya. Ini ada blueberry sama udangnya. Yummy. Wah dalemnya banyak ternyata. Udah. Wah, aduh si curut kes dia, aduh. It's okay, it's okay. Aku jatuh sakit sehari ya. Ya, puk, puk, puk. Dan si supnya ini lebih ke tomat, tomat. Wah, segar sekali. Super-super yummy. Udah mewah. Aku tadi makan roti, besar sekali. Dikasih ini, appetizer gitu lah ya roti. Ini aku gak pesen emang dikasih gitu, sama dikasih minum. Nanti dia tanya gitu loh. Jadi tuh dia pegang dua tadi, air putih atau wine. Tadi kenapa gak bilang wine ya? Enggak, itu bayarnya. Oh ini bayar, air putih bayar. Oh. Jadi kalau kalian pesen minci, itu tuh pasti dikasih nasi. Karena ini dagingnya yang aku bilang direndamnya sama kecap asin. Jadi ya kan emang asin kan? Jadi harus dicampur sama nasi. Ini cara makannya tergantung selera kalian ya. Kalau aku kan emang selalu harus diaduk gitu. Tapi kalau gak diaduk juga gak apa-apa. Jadi dalam hal makan, gak ada yang salah dan benar. Caaaaaaan. Ini tuh rasanya tuh familiar gitu. Kayak familiar gitu. Karena sama yang sering dimasak. Mama-mama kita. Mirip masakan rumah gitu. Kasih curut deh. Nyam 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 nyam. Wah asin sekali. Aku suka makau nih. Aku berasa di Euro. Kita menuju ke tempat berikutnya ya. Jalan kaki sebelas menit. Aku penasaran banget pengen ke kedai puding susu yang usianya tuh udah lebih dari 150 tahun. Jadi kira-kira mereka buka bisnis ini tepat ketika Inggris pertama kali tiba di Hong Kong. Pertengahan abad ke-19. Gila kan? Dan ini entriannya emang selalu panjang. Zia, aku makan puding susu dulu. Hmm. Hihi. Kalau ditanya gitu ya. Susu yang paling enak, yang paling terkenal tuh apa? Pasti dikasih taunya tuh tempat ini. Di Hong Kong juga ada sih. Puding susu. Hmm. Gak dengan susu sapi yang aku sering minum pas masih kecil. Tapi ini di bekuin gitu. Lain sekali kan. Curut ini. Oh my god. So cute. Ini teksturnya lembut banget. Kayak berasa setipis kertas gitu. Super-super yang manis. Zio bagi dikit ya. Ini tuh susu sapi dicampur sama ice cream mango. Ini aku suka nih ice cream yang gak terlalu manis. Aku bagi ya Zio. Sekarang kita jalan kaki ya. Tiga menit. Ini ada situs warisan dunia. Alaykum. Ini bagian dari situs warisan dunia. Nah jadi tuh disini banyak toko. Banyak festo. Dan ada spot-spot menarik untuk foto. Ini banyak street food sih disini. Mari kita lihat satu-satu. Saat makan. Wih. Dan. Wah asin sekali. Isinya keju. Karena masih panas ya. Garing gitu loh. Tapi adonannya sendiri kayak adonannya martabak. Super-super yummy. Ih. Mirip kayak kue cubik. Di sebelahnya dia ada yang jual ice cream. Seru banget ya. Tapi ngantrinya panjang. Yuk ngantri yuk. Kita ngantri ice cream dulu ya. Mereka punya 14 rasa. Dan kita bisa pilih 1-3 scoop kalau gak salah ingat. Aku beli 2 scoop dengan 2 rasa. Mojito dan frozen berry. Mari kita coba. Mojito itu yang hijau ini. Hmm. Apa sih? Asok. Keren mah bau. Aduh dia cepat meleleh ya. Frozen berry. Dua-duanya asem ya. Aku lebih suka yang berry. Pegang satu deh. Ih kok basah. Enggak. Pakai yang ini doang kok. Bekas orang kali tadi. Tahu gak? Ini makanya mau dikasih tahu. Di sini yang gak boleh dilewatin adalah restoran China. Soalnya otentik banget. Jadi ada satu makanan yang pengen aku coba. Mie telur udang. Mie telur udang. Dia udah lama banget. Kayaknya di depan sini sih. Abisin ini dulu tapi ya. Jadi kita roll sampe lo abis. Ya gak usah. Kelamaan. Noodle. Noodles yang aku maksud gak jauh dari sini. Nanti restaunya ada di sebelah kiri. Mereka udah ada dari tahun 1959. Dengan menu khasnya mereka. Mie bambu dengan telur udang. Pendiri Wong Chikei belajar sama Master Chef di Guangzhou untuk bikin mie ini dong. Saat makan. Aku mau coba kuahnya dulu. Aku seret ya. Ini rasanya kaldu udang. Emang ada ya kaldu udang ya? Tapi ini rasanya udang. Mari kita coba. Mie bambu. Handmade. Ini aku suka nih. Tipe-tipe mie kayak gini. Kayak mie tipis dan kayak mie keriting gitu ya. Tahun 1946 adanya tuh di Guangdong, Guangtung. Terus sih Mister Wong. Mister Wong. Mister Wong. Mister Wong. Mister Wong Wong Chi. Kemakal. Tahun 1959. Akhirnya dia buka restoran ini. Ini gak keputus-putus nih. Kayak cinta aku. Jan. Kalo tekstur tuh kayak agak kasar gitu loh. Tapi dia gak amis. Begitu pake kuahnya, langsung pekat banget rasa udangnya. Nah ini sesuai selera ya. Kalo gak pake sambal, berasa telur udangnya doang. Kita coba ininya deh. Dimakan pertama kali rasanya asem. Sedetik kemudian pedes. Aku mau coba pake sambalnya. Jam. Jam. Aku disini juga beli tea with milk sama kopinya. Cheers. Pahit kayak kehidupan. Kita tambah gula sedikit. Kalo kalian gak mau pesen minumnya juga gak apa-apa. Soalnya dia udah kasih teko ini nih. Isi teko ini. Teh. Tuh. Isinya teh. Manisnya enak. Soalnya. Gak penting banget sempat. Premium. Makan tuh premium. Kualitasnya premium ya kan? Panjang sekali. Nyam, nyam, nyam. Di area Senado Square juga banyak toko kosmetik dan baju. Salah satunya ada villa. Buat yang penasaran, pelayannya jutek atau enggak sih? Halo, wakam ya Tia. Halo. Beberapa kali kan aku mau belanja tuh. Tapi gak jadi beli. Karena gak nemu outfit yang aku cari. Mereka sih gak bete ya. Yuk kita liat MLB. Duh. Eh, ada Popmart. Aduh. Popmart dulu deh yuk. Kayak curut ya, biber yang maju. Tambah susah aja masuk kantongnya. Iya sih. Lihat. Gak macurut. Pas lagi. Rambut gue lagi begini. Nih, kalo lu kan gini. Ini versi gue kalo lagi oon. Nih taro depan rumah lucu tau nih. Aku melipir ke MLB bentar ya. Biasa. Aku mau ngecek koleksi terbarunya mereka. Tapi sayangnya yang disini gak selengkap yang di Korea. Jadi kita balik fokus ke makanan aja ya. Lebih tepatnya cemilan. Di sepanjang jalan ini banyak toko kue kering gitu. Biasanya di depan tokonya bakalan ada potongan dendeng yang bisa kita icip. Tapi yang aku mau beli adalah salah satu kuliner atau cemilan yang paling populer di Macau. Namanya Phoenix Egg Rolls. Meski tempatnya gak besar, pembelinya tuh gak pernah sepi. Selalu aja ramai. Aku beli satu box. Ini kita kayaknya harus cari tempat untuk makan deh. Persis di depan ada salah satu bangunan ikoniknya Macau. Reruntuhan Gereja Saint Paul. Jadi setelah tiga kebakaran dan topan, yang tersisa cuma fasad depan dan tangga granitnya. Ini aku agak lupa lagi harganya. Harus ini deh. Jadi ini dia opsinya ada dua sebenernya. Ada yang pork, ada yang salmon. Cuma yang originalnya dan yang paling favoritnya itu yang pork. Maafin aku ya. Kalau kalian lihat ini kayak sushi ya di ini-ini ya. Jadi ini perpaduannya antara rumput laut. Look! Rumput laut, telur, sama abon babi. Rasanya kayak semprong tapi ini tuh lebih unik. Karena ada rasa rumput lautnya sama. Nah, pas digigit baru kelihatan ada abon babinya. So good! Ini kombinasi yang kayaknya gak mungkin gitu ya. Abon babi campur siwit gitu. Enak-enak. Super-super yummy. Cobok. Cocok untuk oleh-oleh. Aku mau beli banyak. Curut-curut makan curut. Enak curut. Yummy. Tepat di seberang kanannya gereja ada pelukis jalanan. Dan katanya bisa aja di dalam waktu satu menit. Yaudah tuh aku coba. Dan aku dikasih pilihan dua ukuran. Aku pilih yang lebih kecil. Harganya 60 makanis pataka. Dan bener aja dong. Dia gambarnya cepet banget. Aku tuh berasa kayak gak lagi dilukis tau gak. Talent dan skill dia keren sih. Gambarnya pake spidol dan stabilo gitu kan. Minim warna tapi hasilnya cute banget. Di area ini juga ada toko buku Portugis gitu. Aku penasaran mau lihat. Karena desain tokonya dari luar menarik. Cooong branding lu tuh intelektual ya. Mainnya ke library. Tapi dicari tuh yang lucu-lucu bukan yang buku-buku gitu. Yaudah sih biar di naik. Kan yang gue cari buku-buku art kayak gini. Aku mau ke lantai duanya. Mungkin bagian art ada di sana. Eh begitu lihat ke atas. Aku malah kagum sama bagian buku untuk anak-anak. Bukan karena banyak yang lucu gemesin atau gimana ya. Tapi kreatif banget gitu. Mereka bikin buku tentang pengenalan tokoh-tokoh negara dengan cara yang unik dan menarik. Keren kan? Pada akhirnya gak ada yang aku beli sih. Soalnya mereka gak punya buku Vincent van Gogh. Tapi udah seneng banget sih bisa window shopping di sini. Sebelum pulang, aku mau makan malam yang benar alias gak ngemil. Terus aku lihat ada food stall yang jual soup seafood gitu. Nanti kita duduk di bagian sini. Selan makan. Isinya macem-macem. Ada udon. Wih ada guritanya dulu deh. Can. Yameh. Pas diseruput gitu lebih. Hmm. Pedasnya malah. Eh tahu. Otak otak ternyata. Kotak-kotak tapi rasanya kayak tahu Tahu dijadiin otak-otak bisa nggak? Super-super yummy Abis ini aku mau pulang Nanti aku mau beli koi Ada menunya mereka Enak banget Tapi kayaknya nggak ada deh di Indo Aku nggak pernah lihat itu soalnya Mari kita mengakhiri perjalanan hari ini dengan yang manis Icon lebah sama beruangnya lucu ya Aku pesan dua menu yang beda Tenang aku udah pasti pesan menu andalan yang aku bilang enak tadi itu loh Untuk aku yang ini Caramel biscuit all grey milk tea Ini curut buat kamu Gucu ya Ini kayak brown ya Beruang Ini kedua kalinya aku minum Dan aku suka sekali Basically rasanya caramel Biskit-biskitnya ini enak sekali Aku buka aja ya Tadan Ini lotus Krimnya Ini macchiato-nya Nah atasnya kan ada serbuknya Serbuknya ini Kalian nggak tahu kan Kenapa aku jadi kayak eye level Kalian harus lihat Karena aku berdirinya begini Cheers Ini kan basicnya kan dia pake Greity Kalo kalian giniin Nah ini serbuk-serbuk lotusnya nih Wah aku dibeliin sama ia Banyak sekali Tapi gimana Godotannya Wah aku dibeliin sama ia Banyak sekali Rampingan curut Ini yang gua Nih lihat yang mau bikin sekte seset Menyesatkan warga Makau loh ya Ini lagi naik kuda Lagi dah hijau pencah Curut ayo curut Bukum Bukum Kisah Kisah Kisah